Kudapan warna-warni menarik ini namanya es lilin, Femmes. Kalian yang generasi 90-an pasti tahu dengan kudapan ini. Paling enak disantap saat cuaca lagi panas-panasnya. Es lilin ini hits banget, Femmes, di kota Bandung. Sampai-sampai Kang Wahyu pemilik es ini memiliki 55 outlet. Omsetnya bisa lebih dari 40 juta per bulan lho. Mantep nggak tuh? Soal rasa jangan diragukan lagi. Endes dan segar. Untuk bahan-bahannya simple, Femmes. Ada gula, susu, santan, daun pandan, dan tepung maizena. Biar rasa dan warnanya tambah endul, bisa dikasih perasa buah dan pewarna makanan. Kali ini kita buat es goyang rasa strawberry. Blender buahnya dulu sampai halus ya. Lanjut, panaskan air. Disusul gula, susu, santan, daun pandan, dan larutan buah. Sebelum air mendidih, tambahkan perasa buah dan pewarna. Jangan ketinggalan larutan maizena-nya, Femmes, biar adonan makin kental. Kalau sudah mendidih, tandanya larutan sudah jadi. Dinginkan deh. Lanjut, tuang adonan ke dalam cetakan stainless, kemudian diratakan. Bisa gunakan spatula dan goyang-goyang, Femmes, agar semua sudut cetakan terisi penuh. Lanjut, pasang stick pada tutup cetakan di tempat yang tersedia. Es lilin siap dibawa ke pendingin. Ini nih alasan es lilin produksi Kang Wahyu mampu bersaing di tengah maraknya kuliner kekinian. Ada modifikasi alat pendinginnya, Femmes. Bermodalkan pendingin ruangan dan lemari es yang dirombak menjadi alat pembuat, es. Kini produksinya bisa mencapai 8.000 batang es per hari. Wah, keren. Proses pendinginan ini butuh waktu singkat, Femmes. Hanya setengah jam aja. Kalau sudah beku, angkat cetakan dan celupkan bagian bawah ke dalam air sambil digoyang. Biar gampang copot. Tinggal dimasukkan plastik, es lilin sudah bisa dinikmati. Bentuk es lilin juga bisa request, Femmes. Kayak gini, unyu banget kan? Harga es lilin ini dijual antara 6.000 hingga 7.000 rupiah. Cukup terjangkau ya.